Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Oke, jadi pada video kali ini kembali lagi di konten bahas hasil riset ya. Jadi pada konten ini saya akan menyampaikan hasil-hasil riset yang pernah saya lakukan dan semoga ini bisa memberikan inspirasi ya untuk teman-teman semua mungkin bagi yang ingin melanjutkan riset ini atau untuk awal berkolaborasi kita akan dengan senang hati untuk berkolaborasi dalam melakukan riset. Oke, jadi pada konten bahas hasil riset kali ini saya akan membahas hasil riset saya tentang kemungkinan pelaporan perintegrasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa konsep pelaporan itu sekarang semakin berkembang dengan perusahaan itu juga harus mengungkapkan pelaporan informasi finansial dan juga non-finansial. Nah di masa depan model pelaporan terintegrasi atau integrated reporting itu menjadi sebuah model pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Di negara-negara lain model pelaporan terintegrasi ini itu sudah mulai dilakukan ya. Dan di riset ini kami mencoba untuk meneliti kira-kira faktor apakah yang berpengaruh terhadap perusahaan jika mereka ingin melakukan sebuah pelaporan terintegrasi di masa depan. Jadi riset ini kami lakukan untuk menguji beberapa hipotesis kami mengenai faktor-faktor yang akan mempengaruhi pelaporan terintegrasi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oke kita mulai saja ya video kali ini. Ijinkan saya untuk berbagi layar. Oke jadi ini adalah jurnal di mana kami mempublikasikan ya hasil riset kami. Jadi hasil riset ini itu kami susun tahun 2018 ya. Diterbitkan di ASET, Jurnal Akutansi dan Pendidikan itu di volume 7 nomor 2 tahun 2018. Artikel ini saya tulis bersama Ibu Madi Ari Wahyuni dari Departemen Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa. Judul dari artikel kami itu adalah Faktors Effecting Companies Capability in Performing Integrated Reporting and Empirical Evidence from Indonesia. Jadi dari paper ini kami ingin melakukan pengujian faktor-faktor apa atau variable apa yang kiranya nanti ya itu berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan itu untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Kami menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Effect Indonesia ya. Kemudian kami menyampaikan beberapa hipotesis dalam riset ini untuk kami uji menggunakan data dan alat uji statistik yang kami pergunakan. Oke jadi nanti tautan untuk artikel ini akan saya taruh di kolom deskripsi dan teman-teman yang tertarik bisa langsung unduh artikelnya ya. Oke kita langsung masuk ke artikelnya ya. Oke jadi judul lengkapnya adalah Faktors Affecting Companies Capability in Performing Integrated Reporting and Empirical Evidence from Indonesia. Oke jadi penelitian ini itu menguji faktor ya. Yang saya tebalkan ini menguji faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan pelaporan terintegrasi. Jadi kami menyampaikan beberapa hipotesis kemudian diuji dan di sana kami menemukan beberapa faktor yang nanti itu akan berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi. Sehingga pada level kebijakan nanti jika pemerintah atau pemangku kebijakan itu ingin agar perusahaan-perusahaan di Indonesia itu menyampaikan laporan terintegrasinya maka faktor-faktor inilah yang seharusnya menjadi concern ya atau kepedulian yang tinggi agar perusahaan itu atau manajemen perusahaan itu mampu untuk mengungkapkan laporannya itu dalam bentuk pelaporan terintegrasi. Nah jadi di latar belakang itu kami membuat sebuah statement ya bahwa yang kami tebalkan ini bahwa perusahaan itu sekarang harus memberikan benefit atau manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di perusahaan. Kalau dalam paradigma lama pemangku itu hanya pemangku kepentingan itu yang diperhatikan perusahaan itu hanyalah yang dari internal ya misalkan pemegang saham dan seterusnya. Tapi dalam konteks sekarang dalam paradigma akutansi yang baru kita itu juga harus memperhatikan stakeholders yang ada di luar perusahaan. Karena bagaimanapun juga bisnis kita itu juga dibantu oleh stakeholders yang ada dari luar. Misalkan ada distributor, kemudian komunitas sosial, pemerintah, dan juga lingkungan yang secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan kita. Nah pada awalnya manajemen perusahaan itu lebih fokus pada informasi-informasi finansial ya karena itu sangat mudah mengukurnya. Karena kenapa informasi finansial itu sangat dulu lebih banyak dikeluarkan ya karena memang pengukuran kinerja perusahaan menggunakan informasi finansial itu sangat gampang. Apalagi ketika mungkin teman-teman sudah belajar rasio-rasio keuangan ya jadi kita sudah bisa menentukan oh ini perusahaan punya kinerja bagus gitu. Tapi paradigma lama itu hanya berpendapat bahwa kinerja perusahaan itu hanya ditentukan dari sisi finansialnya saja. Tapi kalau paradigma yang sekarang maka perusahaan itu juga harus memiliki kinerja dalam bidang sosial dan lingkungan. Sehingga kinerja perusahaan itu menjadi lebih kompleks dan akibat dari kinerjanya lebih kompleks maka pelaporan yang mereka hasilkan oleh manajemen itu menjadi lebih kompleks juga. Sehingga kriteria-kriteria informasi yang ada dalam pelaporan perusahaan sekarang ini itu lebih kompleks. Ada informasi finansial, ada informasi non-finansial juga. Nah ini juga didasarkan ya dari laporan KPMG tahun 2011 itu yang menunjukkan bahwa manajemen dalam perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah memiliki perspektif baru bahwa mereka juga harus mengeluarkan informasi-informasi non-finansial bagi pengangku kepentingan mereka. Jadi ada model pelaporan keberlanjutan ya, Sustainability Report dan isu yang berkembang sekarang ini bahwa yang diawali ya oleh IRRC atau The International Integrated Reporting Council yang berkolaborasi dengan GRI atau Global Reporting Initiative itu membuat sebuah model pelaporan interintegrasi atau kita sebutnya IR atau Integrated Reporting. Nah jadi Integrated Reporting ini diekspektasikan bahwa nanti akan menjadi model pengukuran kinerja perusahaan yang lebih komprehensif ya baik diukur dari kinerja finansial dan non-finansial gitu. Kalau pada tahun 2017 saat ide riset ini itu disusun model pelaporan interintegrasi ini masih sebatas hasil-hasil pelitian ya atau model-model pelitian dan belum banyak perusahaan yang mengungkapkan apa namanya informasi finansial dan non-finansialnya dalam bentuk pelaporan interintegrasi. Nah padahal itu tahun 2013 ya yang saya tebalkan ini bahwa IRRC itu atau International Integrated Reporting Council itu sudah mengeluarkan sebuah model framework ya atau kerangka kerja konseptual tentang pelaporan interintegrasi. Misalkan apa tujuan laporan integrasi, jenis laporan yang dilakukan apa dan seterusnya. Kemudian riset Setia et al. 2015 itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange ya di Afrika Selatan itu sudah mengeluarkan sebuah model pelaporan terintegrasi ya yang berisi informasi tentang karyawan, sosial, alam dan lingkungan dan juga intellectual capital ya. Jadi sudah mulai praktek-praktek dari pelaporan terintegrasi ini mulai dilakukan. Tapi belum banyak perusahaan di luar itu yang juga melakukan pelaporan terintegrasi. Oke jadi di latar belakang ini kami menunjukkan bahwa di masa depan itu perusahaan-perusahaan atau manajemen perusahaan itu akan membuat sebuah pelaporan keberlanjutan yang lebih kompleks lagi ya dalam bentuk integrated reporting atau pelaporan terintegrasi. Sehingga di pelitian ini kami mengasumsikan bahwa jika nanti akan ada model pelaporan terintegrasi mungkin di Indonesia akan diterapkan maka kiranya faktor-faktor apakah yang akan berpengaruh terhadap keinginan manajemen itu untuk mengukapkan informasinya dalam bentuk pelaporan terintegrasi. Kemudian dari latar belakang ini kami juga memberikan sebuah argumentasi mengapa kami memilih beberapa variable independen dalam riset tersebut. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui kenapa kami memilih variable independennya bisa langsung dibaca di latar belakang dari riset ini. Oke nah kemudian teori utama yang kami pakai dalam riset ini adalah teori stakeholder dan teori legitimasi ya. Jadi ini adalah teori dua teori umum yang dipergunakan dalam model-model riset mengenai pelaporan keberlanjutan, pelaporan terintegrasi, pelaporan informasi non-finansial, dan seterusnya. Oke kemudian nah ini juga kami menambahkan argumentasi dari riset Joe dan Harjo 2 ya 2019. 2011 itu yang mengungkapkan bahwa riset mengenai corporate governance dan corporate value itu menunjukkan sebuah hipotesis yang diberi nama conflict resolution hypothesis ya atau hipotesis resolusi konflik. Dimana hipotesis ini berbunyi bahwa untuk menyelesaikan konfliknya itu maka perusahaan itu cenderung untuk menyajikan informasi atau kinerja sosial dan lingkungannya itu lebih banyak untuk menghindari konflik dengan stakeholder gitu. Jadi ini juga hasil riset dan secara umum juga masuk akal ya untuk menghindari riset, menambah legitimasi perusahaan, dan seterusnya. Kemudian hipotesis yang kami tulis itu ada lima ya. Ada lima hipotesis, kemudian kami bentuk rangkanya seperti ini. Jadi ada lima variable independen yang kami uji. Itu ada level profitabilitas dari perusahaan, kemudian ukuran perusahaan, level kepemilikan manajerial, level kepemilikan institusional, dan tekanan dari pemangku kepentingan. Kami ingin menguji apakah lima variable independen ini nantinya akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan pelaporan terintegrasi. Nah sebenarnya kami ingin membuat variable-nya dari sisi internal dan eksternal ya, tapi karena kami kesusahan mengidentifikasi variable dari sisi eksternal, akhirnya kami menggunakan empat variable dari internal, kemudian hanya satu dari eksternal. Ini adalah empat variable dari internal perusahaan. Kemudian yang terakhir, stakeholder pressure itu adalah tekanan, mohon maaf, variable dari eksternal perusahaan. Karena perusahaan tidak mampu untuk mengatur tekanan dari pemangku kepentingannya dia. Nah yang kami pakai di riset ini adalah perusahaan-perusahaan yang berkompetisi dalam Indonesia Sustainability Reporting Award yang dilakukan oleh National Center for Sustainability Reporting atau NCSR, dan juga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indeks Seri Kehati. Kemudian periode observasi kami itu dari 2014 sampai 2016 ya. Kemudian kami menggunakan beberapa kriteria, Proposive Sampling ini adalah kriteria dalam riset kami yang saya tebalkan ini. Kemudian kami pakai adalah data sekunder ya. Data sekunder karena beberapa perusahaan itu tidak atau belum mengeluarkan sebuah laporan terintegrasi, jadi kami mengasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan yang nanti punya peluang untuk melaporkan laporan terintegrasi, tentu adalah perusahaan yang sudah konsisten untuk menyusun sebuah laporan keberlanjutan. Jadi untuk mengukur kemampuan mereka menyusun laporan keberlanjutan, kami ambil datanya dari, dan indikatornya itu dari laporan-laporan keberlanjutan yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi sampel dari perusahaan kami itu adalah 40 ya. Jadi yang dari kompetisi ISRA itu 16, kemudian indeks serikahati itu 24, sehingga totalnya adalah 40 sampel. Kemudian untuk profitabilitasnya kami ukur menggunakan return on asset, kemudian institutional ownership dan managerial ownership juga sama seperti riset sebelumnya. kemudian berikutnya yang terkait dengan company's capability itu kami ukur menggunakan model yang dikeluarkan dari international reporting framework and guidance. Jadi ada sekitar ini, yang kami tebalkan ini adalah indikator-indikator yang kami pergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan itu untuk melaporkan laporan terintegrasi. Tapi indikator ini kami ukur dari laporan keberlanjutan ya, seperti asumsi kami tadi bahwa saat ini di Indonesia belum ada perusahaan yang mengelaporkan laporan terintegrasi dan isi indikator ini kami ambil dari informasi-informasi yang ada di laporan keberlanjutan. Kemudian ini model regresinya. Oke, sekarang kita masuk ke result and discussion ya. Ini kan statistik deskriptif, kemudian hasil statistiknya. Oke, jadi kami langsung masuk ya ke literatur saja, ke conclusionnya. Jadi kami menemukan di sini ada dua variable yang paling berpengaruh ya terhadap pelaporan terintegrasi di Indonesia. Jadi di sini kami menemukan bahwa company size atau ukuran perusahaan itu memiliki menjadi faktor pendorong ya. Perusahaan itu untuk melaporkan laporan keberlanjutannya, kemudian juga itu adalah stakeholder pressure ya. Itu ternyata tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk melaporkan laporan keberlanjutannya. Jadi asumsi kami bahwa di Indonesia itu belum ada tekanan pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan yang meminta informasi mengenai laporan terintegrasi di Indonesia. Jadi artinya bahwa budayanya kalau di luar itu kan biasanya informasi finansial dan non-finansial itu diminta oleh pemangku kepentingan. Tapi karena di Indonesia itu belum ada seperti itu, maka untuk sekarang variabel tekanan pemangku kepentingan itu belum menjadi variabel yang baik untuk mendorong manajemen melakukan pengungkapan dalam laporan terintegrasi. Oke, kemudian di sini juga kami membuat sebuah statement bahwa perusahaan-perusahaan yang besar itu cenderung mendapatkan monitoring yang kuat dari pemangku kepentingannya. Kemudian di sini juga, oke jadi kami di sini, oke ini ya saya lupa menjelaskan managerial ownership itu juga tidak berpengaruh ya terhadap apa namanya terhadap keinginan manajemen itu untuk mengungkapkan laporan terintegrasi ya. Jadi managerial ownership, kemudian kalau kita lihat di riset terdahulu kan institutional ownership itu juga berpengaruh ya. Jadi investor-investor institusional itu juga berpengaruh terhadap keinginan manajemen perusahaan juga untuk mengungkapkan laporan keberlanjutannya. Oke, jadi itu conclusion-nya atau apa namanya, kesimpulan dari riset ini. Kemudian jika kita lihat ya dari hasil di sini, hasil pengujian hipotesisnya. Oke, kemudian first hipotesisnya kami tolak ya bahwa ternyata profitabilitas perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan laporan terintegrasi. Jadi baik dia perusahaan yang profitnya tinggi atau tidak, itu tidak mendorong atau menjadi variable kunci untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan pelaporan terintegrasi. Kami menemukan juga bahwa seperti yang tadi disampaikan ya bahwa ukuran perusahaan itu menjadi hal yang positif ya untuk mendorong perusahaan, manajemen perusahaan melakukan pelaporan terintegrasi. Oke, jadi kami menemukan ya bahwa hanya satu variable yang membuat perusahaan itu akan melakukan pengungkapan dalam bentuk laporan terintegrasi, yaitu didasarkan pada ukuran perusahaan. Jadi perusahaan yang besar itu akan cenderung mendapatkan monitoring yang kuat ya atau misalkan cenderung masuk ke dalam pemberitaan-pemberitaan yang nanti jika mereka tidak melengkapkan laporan atau tidak memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang baik, maka aktivitas bisnis mereka itu cenderung untuk kurang mendapatkan legitimasi dari komunitas sosial mereka. Jadi itu sementara hipotesis yang kami lakukan ya, yang kami terima dari hasil riset ini. Jadi kami masih, apa namanya, riset ini juga ada keterbatasan misalkan indikator dari pelaporan terintegrasinya juga belum jelas ya karena belum ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan laporan terintegrasi. Jadi kami masih mengasumsikan bahwa itu didasarkan dulu dari laporan-laporan keberlanjutan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Kemudian di sini kami juga membuat sebuah usul ya, bagaimana cara untuk mendukung pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah kita harus memperkuat dulu faktor internal ya, seperti corporate governance dan juga commitment management. Jadi commitment management itu dari hasil penelitian COLP 2008 dan utama 2011 itu menunjukkan atau memberikan hasil yang positif bagi perusahaan yang ingin melaporkan informasi finansial dan non-finansialnya gitu. Kemudian yang kedua tentu adalah faktor dukungan ya dari government seperti pedoman, peraturan, terus ada kerangka kerja yang baik dan juga adalah tekanan dari pemangku kepentingan. Jadi biasanya dalam laporan itu kan kalau perusahaan itu diminta oleh pemangku kepentingannya untuk mengeluarkan informasi tersebut, maka biasanya perusahaan itu akan menunjukkannya dalam bentuk laporan yang lebih komprensif lagi. Jadi kami mengusulkan ada dua cara yaitu meningkatkan internal mekanisme, mekanisme internalnya melalui peningkatan commitment management dan corporate governance dan juga adalah peningkatan atau dukungan dari pemerintah dan juga pemangku kepentingan, adanya tekanan dari pemangku kepentingan. Oke itulah hasil riset kami ya tentang faktor-faktor yang kiranya nanti dapat berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi di Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa model pelaporan terintegrasi di Indonesia ini belum banyak dilakukan, masih sebatas kerangka kerja konseptual dan kami menemukan bahwa ukuran perusahaan itu akan menjadi faktor yang krusial untuk mendorong manajemen perusahaan mengungkapkan laporan terintegrasinya. Kemudian kami juga memberikan dua usul ya bagi pemangku kebijakan untuk mendorong pelaporan terintegrasi yaitu dengan meningkatkan sisi internal perusahaan dan juga adanya dukungan pendoman dan aturan dari pemerintah dan juga tekanan dari pemangku kepentingan yang meminta adanya laporan terintegrasi. Baik demikian hasil riset dalam konten bahas hasil riset ini ya. Semoga teman-teman dapat memahami hasil riset kami kemudian terinspirasi untuk membuat riset berikutnya dan kami tunggu komentar dan saran yang membangun dalam kolom komentar dan ajakan untuk berkolaborasi dalam riset berikutnya ya. Kami akan sangat senang menerima saran dan masukan terkait hasil riset yang kami lakukan dan juga ajakan untuk berkolaborasi dalam menyusun riset yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Baik demikian video kali ini. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.